Lama-lama gue bubaring juga tuh kantor. Jangan gitu ah, Pak. Iya, iya dong. Gue juga pengen ongkang-ongkang kaki di rumah. Ngurusin anak istri. Nggak ribet sama urusan dunia. Dan bisa memperdalam ilmu agama gue. Yang ongkang-ongkang kaki cuma pengangguran, Pak. Dan pengangguran nggak punya duit. Dan yang nggak punya duit biasanya miskin. Pak Jalol nggak takut miskin. Eh, T. Yang gue takutin tuh cuma mati dalam keadaan tidak Islam. Miskin sama kaya sama aja. Dua-duanya bisa masuk surga ataupun neraka. Dalam keadaan apapun, haha, gue sih so sweet aja. Saya nggak yakin Pak Jalol bisa so sweet aja. Kenapa nggak? Buktinya lo bisa. Coba hitung. Berapa penghasilan lo sehari? Hah? Dari objekan sana-sini perharinya saya terima bersih sekitar 30 ribu. So, kecil gitu ya? Nah, dengan penghasilan segitu, buktinya keluarga lo masih bisa pada makan. Lo masih bisa menikmati indahnya kampung kita. Dapet lurah yang sama, RW yang sama, Ustadz yang sama, musholak bareng, semuanya dengan biaya yang lebih murah dibandingin gue. Iya kan? Betul juga, Pak Jalal ya. Gapan gue salahnya? Udah-udah, sarapan dulu. Eh, eh, eh. Mau ngapain lo? Ngotong rumput? Emang gue nyuruh? Nih, Pak Jalal sendiri yang SMS ke saya semalam. Handphonenya bisa terima SMS juga ya, Mak? Apaan sih? Eh, Te, lo mutong rumputnya besok aja. Hari ini gue pengen hidup tenang, tanpa surah berisik duniawi. Terus gimana dong? Ya lo libur. Orang miskin gak punya hari libur, Pak. Bisa kelaparan, apalagi dipaksa libur. Kasih uang ganti ruginya dong, Pak. Bang Bonte udah nyediain waktu dan tenaga sesuai permintaan Papa. Kalau Papa ngebatali, tetap bayar. Subhanallah. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Jalal. Kembalinya 30 ribu. Udah, Bang Bonte. Ambil aja semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Jalal. Kebanyakan tuh, Ma. Salah sendiri. Demen banget sih menggodain orang. Terima kasih. Tensi. Terima kasih.